Satu mobil truk terbalik pada Satu truk bermuatan beras mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gubernur Subarjo, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini selasa 17 Januari. Kondisi truk bernomor polisi L9325NM itu terbalik ke samping kiri. Dua ban belakang kiri mobil tersebut terperosok ke bahu jalan yang berlubang. Meski begitu, sang sopir mengalami luka di bagian kaki. Sopir itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Sekitar 26 ton beras dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu rencananya bakal dikirim ke PT Pulau Barujaya. Namun, insiden tersebut dipastikan membuat distribusi sementara tersendak. Mengutip Banjarmasinpost.co.id, seorang saksi, Su Pardi, menceritakan kronologi tersebut. Mulanya, truk berwarna merah itu sempat oleng usai mengambil jalur putar balik. Truk sempat masuk ke areal dalam kantor perusahaan Pliwood yang lokasinya sekitar 10 meter dari tempat kejadian. Sesaat setelah itu, sopir sempat berhasil mengendalikan truk. Namun, usai keluar dari kantor Pliwood, ban belakang bagian kiri truk tersebut terperosok ke bahu jalan yang berlubang. Alhasil, mobil langsung terbalik ke samping kiri. Tepat di badan jalan areal putar balik kawasan tersebut, memang ada lubang sekitar 5 meter. Menurut Su Pardi, kawasan itu memang kerap memakan korban. Terlebih, saat diguyur hujan, lubang seakan menjadi kolam. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpost. Terima kasih.